Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Wali Tomar Pada video kali ini kita akan membahas terkait Repository Repository DLBD pada Debian Repository merupakan sebuah kumpulan paket Perangkat donak yang disimpan secara online Dan dapat diunduh dan diinstall menggunakan Aplikasi manajemen paket Seperti kalau di Debian itu adalah APT Kalau di Red Hat dan turunannya itu Biasanya menggunakan YAM Jadi aplikasi manajemen paket ini Biasanya dapat digunakan untuk melakukan Mengelola instalasi Melakukan penghapusan Melakukan pembaruan perangkat donak pada sistem Jadi kira-kira diagramnya seperti ini Jadi kita punya komputer Workstation kita Baik itu Linux Debian Server Selanjutnya ketika membutuhkan aplikasi-aplikasi Kita bisa melakukan update melalui Repository Server Dan ini membutuhkan koneksi internet Untuk saling terhubung Jadi di video kali ini kita akan fokus ke Pembahasan DLBD Repository DLBD Repository merupakan Repository Debian yang dibentuk di dalam Atau dikumpulkan ke dalam sebuah file utuh Biasanya berformat ISO Di mana di dalam ISO ini akan dipaketkan seluruh aplikasi-aplikasi Debian yang ada di server repository Jadi akan dikemas dalam bentuk ISO dan dapat digunakan untuk menginstall Paket yang dibutuhkan tanpa konfigurasi atau tanpa koneksi internet Jadi kita cukup melakukan mounting saja untuk CD-ROM Dan selanjutnya seluruh paket aplikasi dapat kita install tanpa kita terkoneksi ke internet Jadi DLBD ini banyak juga digunakan di event-event ataupun di lab-lab praktikum Di mana yang memiliki konektivitas internet yang terbatas Oke kita langsung saja memulai proses Jadi video kali ini akan membahas proses instalasi sampai Bagaimana cara menggunakan repositorynya Oke kita sudah masuk ke proses instalasi Oke proses instalasi akan berjalan ya Menyesuaikan dengan spesifikasi komputer ya Yang kita gunakan Oke kita tinggal masukkan hostname dan lain sebagainya Dan sistem akan bisa langsung terinstall ya Oke disini saya coba fast forward agar proses instalasi tidak terlalu lama ya Oke sedang memasang sistem dasar Kita cukup menunggu saja hingga proses instalasinya selesai Oke proses instalasinya hampir selesai ya Oke sedang memintai media instalasi Melakukan pemasangan ya Jadi sekarang adalah proses memasang seluruh paket-paket aplikasi yang sudah kita Bentukkan ke sistem atau ke harddisk yang sudah kita buat ya Oke kita sudah ada di proses akhir dari proses instalasi Oke kita lakukan instalasi bootloader ya Oke proses instalasinya sudah selesai Kita akan restart sistemnya dan kita bisa melakukan login ke sistem yang sudah selesai kita install ya Oke kita login Oke setelah login selesai kita bisa masuk ke superuser Selanjutnya kita bisa tambahkan repository ya Untuk iso dlbd nya Jadi sistemnya akan melakukan scanning terhadap file iso yang kita sudah masukkan di server atau di workstation kita ya Jadi kita masukkan Oke proses pembacaan Pembacaan dvd dlbd nya sudah selesai ya Terbaca ini adalah dvd dlbd yang kedua binary 2 Selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi tambahan pada source list Kita akan menambahkan opsi trusted ya Seperti ini kira-kira konfigurasinya Jadi di kedua baris repositorynya kita akan tambahkan opsi trust Kita simpan Selanjutnya kita bisa melakukan proses update ya repositorynya Oke proses update nya selesai Kita bisa coba untuk melakukan pencarian ya Misalnya kita ingin mencari aplikasi yang ada misalnya php Oke disini sudah tampil ya Kita bisa melakukan pencarian misalnya untuk mencari aplikasi atau paket engine x Misalnya ld ap ya Jadi kita bisa search seluruh aplikasi yang sudah ada dalam iso ya Oke kita coba search Open ld ap server nya Oke juga sudah masuk juga ya php ld ap admin juga sudah masuk Jadi bisa kita langsung install ya Jadi kita akan coba install Paket-paket yang ada dalam repository nya Kita enter Oke jadi proses instalasi nya ini akan mengambil dari DVD repository ya Jadi kita masukkan DVD repository untuk Debian 1 ya Karena dia merequest Debian yang pertama Selanjutnya kita bisa enter Maka proses instalasi nya akan berjalan Jadi kita tidak perlu Sekali lagi untuk melakukan instalasi aplikasi-aplikasi yang ada itu kita tidak membutuhkan Sama sekali koneksi Kita tidak butuh terhubung ke internet Oke ini proses instalasi nya dilakukan secara offline ya Jadi sumber repository nya itu secara penuh kita arahkan ke iso ya Ke iso dlbd yang sudah kita tambahkan tadi Sedang melakukan pembuatan konfigurasi Create configuration file Oke kayaknya dia langsung menginstalkan web server ya Jadi kita langsung diinstalkan web server dan modul php ya Karena kita menginstall paket php ld ap admin Oke kita bisa lihat versi yang sudah terinstall Oke sudah selesai proses instalasi nya Selanjutnya kita bisa cek versi dari Debian yang kita gunakan Debian 12 Kernel yang kita gunakan adalah kernel 6.1.0 Jadi kita bisa lihat ini adalah alamat repository yang bersumber dari DVD ya Dari DVD dlbd yang sudah kita buat dan sudah kita download ya Dan disini kita bisa menginstall berbagai macam paket sesuai dengan kebutuhan kita Jadi kita bisa gunakan dlbd ini untuk sebagai media untuk latihan ya Atau pembelajaran di laboratorium Ataupun kita dapat gunakan untuk persiapan kita dalam mempelajari untuk mengikuti ketika kita mengikuti lomba ya Oke kita coba matikan koneksinya Harusnya ketika kita matikan koneksi Proses instalasi nya tetap berjalan normal ya Karena sumber repository nya itu berasal dari iso dlbd yang Yang sudah kita create ya Yang sudah kita create Jadi proses instalasi nya sekali lagi tidak Tidak memerlukan konektivitas ke internet Cukup kita melakukan penambahan repository dan seluruh paket-paket yang dibutuhkan itu sudah Masuk ke dalam repository nya Oke ini adalah proses instalasi demo instalasi phpmyadmin ya Jadi kita bisa install phpmyadmin pada server kita Kita bisa cek ping ke google ya Harusnya koneksinya tidak ada lagi Ini menandakan full kita menggunakan repository yang berasal dari file iso ya Jadi sama sekali tidak menggunakan repository yang dari server atau dari internet Jadi kita bisa install web server dan lain sebagainya Sesuai dengan kebutuhan atau lab yang ingin kita pelajari atau kita kerjakan Ataupun yang ingin kita ajarkan ya Khusus untuk guru ya Untuk siswa-siswa kita Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!